Medali wasiat jilid tujuh karyat Sinyung Jinyong. Sesudah berlari satu hari pula, jalanan pegunungan itu makin lama tambah berbahagia. Acir Nja anak muda itu tidak sanggup mendaki lagi, terpaksa Cia Yan Hek menggendong Nja dan berlompatan dari suatu tebing ke tebing yang lain dan dari suatu lereng ke lereng yang lain. Anak muda itu sampai kebat-kebit melihat hereng dua gunung yang curam di sekitar Nja itu. Terkadang kalau ketemu tempat dua yang curam dan mengerikan, terpaka ia pejamkan matu dan tidak berani melihat. Pada waktu lohor, sampailah Cia Yan Hek di bawah sebuah tebing yang menegak curam, tinggi mencakar langit. Dengan bantuan seutas rantai besi yang menjulur dari atas tebing itu Yan Hek lantas mendaki tebing itu. Tebing itu sesungguh Nja halus licin dan tegak, jangankan manusia, sekalipun kera juga susah mendaki ke atas. Coba kalau tiada rantai besi yang panjang itu, biarpun kepandaian Cia Yan Hek setinggi langit juga belum tentu mampu memanjat ke atas. Sampai di puncak tebing itu, Cia Yan Hek menurunkan anak muda itu, lalu katan Nja, tempat ini namanya Motian K, tebing pencakar langit, karena itulah aku mendapat julukan sebagai Motian Kisu, pertapa dari tebing pencakar langit. Maka itu bolehlah tinggal saja di sini, anak muda itu coba memandang sekitar Nja, ia lihat puncak tebing itu cukup luas jua, tapi dikelilingi oleh kabut dan awan sehingga dirinja seakan dua berada di tengah langit. Tanpa merasa ia menjadi cemas dan gelisah. Segera ia tanja, katan Nja kau akan mencarikan ibuku dan si kuning tapi Cia Yan Hek telah menjawab Nja dengan dingin. Dunia seluas ini, kemana aku harus mencari ibumu? Biarlah kita menunggu Nja di sini saja, boleh jadi pada suatu hari ibumu akan datang ke sini untuk menjenguk kau, siapa tahu biarpun anak muda itu masih kekanak dua andan hijau dalam segala hal, tapi tahu juga bahwa dia telah diapusi oleh Cia Yan Hek. Di tempat demikian cara bagaimana ibumu Nja dapat menemukan dia? Karena itu, seketika ia menjadi terkesima. Kapan dua bila kau ingin pergi dari sini juga boleh, kata Yan Hek pula. Diam dua ia percaya kalau anak muda itu tak diberi makan, untuk turun ke bawah tebing juga tidak berani, acir Nja anak muda itu tentu akan membuka mulut untuk memohon sesuatu pada Nja. Biasa Nja biarpun ibu anak muda itu bersikap sangat dingin, tetapi selama Nja tidak pernah mengapusi pada Nja. Sekarang, untuk pertama kali selama hidup Nja dia telah diapusi orang, entah bagaimana perasaan Nja, air matan Nja lantas berlinang dua di kelopak matan Nja, tapi sedapat mungkin ia menahan Nja agar air matan Nja tidak sampai menetes. Ia lihatnya Yan Hek telah memasuki sebuah gua, selang tak lama dari dalam gua tampak mengepul keluar asap, jaitu asap orang sedang memasak. Selang sejenak pula lantas terandus bau sedap dari dalam gua itu. Memang Nja perut anak muda itu sudah lapar, maka ia lantas masuk ke dalam gua. Ia lihat gua itu sangat luas dan cukup untuk bersembunji beberapa ratus orang. Rupan Nja Cia Yan Hek sengaja menanak nasi dan memasak daging di mulut gua dengan tujuan memancing selera makan anak muda itu agar meminta makan pada Nja. Tak terduga, anak muda itu sejak kecil Hanja hidup berdampingan dengan ibu Nja saja, pada hakikat Nja dia tidak tahu tentang milikmu ataupun miliku, asal melihat makanan lantas diambil Nja dan dimakan, kenapa mesti pakai minta segala. Karena itulah, demi dilihat Nja di atas meja batu di dalam gua itu tertaruh sepiring daging lebus dan sebakul nasi, maka tanpa permisi lagi ia lantas mengambil mangkuk dan sumpit sendiri, lalu mengisi nasi dan mengambil dan terus dimakan. Cia Yan Hek menjadi tercengang sendiri. Pikir Nja, ia pernah mentraktir aku makan makpau, bahkan juga makan di restoran, kalau sekarang aku melarang dia makan masakanku tentu hal ini akan memperlihatkan kerendahan budiku sendiri, karena itulah ia pun tidak ambil pusing, segera ia juga makan sendiri. Rupan Nja penghidupan berdikari bagi anak muda itu sudah menjadi biasa, maka sehabis makan ia lantas mencuci mangkok, piring dan sumpit, lalu membersihkan bakul nasi dan selesai itu ia lantas pergi mencari kaju semua Nja itu dikerjakan Nja seperti biasa Nja kalau dia hidup bersama dengan ibun Nja. Sesudah mendapatkan kaju satu pikul, baru saja dia memikul Nja pulang ke gua, tiba dua dari semak dua di tepi jalan melompat keluar seekor rusa. Dengan sebat sekali anak muda itu mengangkat kapak Nja dan rusa itu kena dihantam mati. Segera ia menjembelih rusa itu dan dicuci bersih dengan air selokan yang jernih, lalu dibawa Nja pulang ke gua. Ia gantung sebelah badan rusa itu di tempat terbuka agar kena angin dan supaya tidak rusak, daging rusa yang lain ia potong dua, lalu direbus di dalam kuali. Ketika mengendus bau sedap Nja daging rusa rebus, Cia Yan Hek tidak tahan lagi, ia coba menceduk satu sendok kuah Nja dan mencicipi Nja. Tiba dua ia menjadi girang dan masgul pula. Term Jata rasa kuah itu enak Nja tak terkira, cara masak Nja terjata berpuluh kali lebih pandai daripada dia sendiri. Sungguh tak tersangka oleh Nja bahwa anak muda itu terjata masih mempunjai kepandaian simpanan, kalau hidup bersama, tentu selanjutnya akan dapat banyak menikmati makanan enak. Tapi lantas teringat pula oleh Nja, jika anak muda itu dapat berburu dan memasak, tentu Nja juga takkan meminta supaya diantar ke bawah gunung, maka harapan Nja agar anak muda itu akan mengemukakan permintaan Nja itu menjadikan das lagi. Kiran Nja ibu anak muda itu pintar sekali memasak, tapi tabiat Nja asaran dan malas pula, lebih sering dia suruh anak muda itu memasak daripada dia turun tangan sendiri. Bila masakan anak muda itu kurang enak, dikala senang ia pun suka memberi petunjuk dua cara masak dan resep duanya, tapi di waktu kurang senang, sedikit dua ia lantas mendamperat dan memukul anak muda itu. Begitulah dengan cepat beberapa hari telah lalu, selama itu anak muda itu tetap melakukan pekerjaan Nja dengan baik, ia memasang perangkap untuk menangkap binatang, membuat cepetan untuk memlidik burung, terjata macam dua dan ada dua saja kepandaian Nja sehingga setiap hari dia membuat masakan yang serba baru untuk disajikan kepada Cia Yan Hek. Kalau tidak habis termakan, maka sisa daging lantas dikeringkan menjadi dendeng. Karena kepandaian si anak muda yang serba pintar dan baru itu, Cia Yan Hek menjadi terheran dua. Waktu dia menanjakan dari mana asal-usul Nja kepandaian masak itu, si anak muda menjawab bahwa semua Nja itu adalah Ibu Nja yang mengajarkan Nja. Diam dua Cia Yan Hek tambah heran. Ia pikir kalau ibu dan anak itu sedemikian pandai memasak, maka seharusnya mereka adalah orang dua pintar, ia menduga mungkin Ibu Nja adalah wanita kampung yang telah ditinggalkan seng suami sehingga timbul tabiat Nja yang aneh dan mencendiri, atau boleh jadi karena tabiat pembawaan Nja yang aneh itu maka telah ditinggalkan suami Nja. Dan karena anak muda itu jarang sekali mengajak bicara pada Nja, diam dua Cia Yan Hek sendiri menjadi sedih malah. Pikir Nja, kalau urusan ini tidak lekas dua dibereskan, betapapun akan selalu merupakan ancaman bagiku. Bila pada suatu ketika anak muda itu mendapat bujukan musuhku dan mendadak dia memohon aku memunahkan ilmu silatku sendiri atau membuat cacat anggota badanku sendiri, wah, kan bisa celaka? Atau mungkin sekali dia minta aku jangan turun dari motian ke ini untuk selaman Nja, bukankah itu berarti aku akan mati konjol di atas puncak yang terpencil ini dalam keadaan demikian, biarpun Cia Yan Hek adalah seorang yang cerdik, seketika ia pun tidak mendapatkan akal yang baik. Pada suatu hari, lewat lohor, Cia Yan Hek sedang berjalan dua iseng di hutan dekat guan Nja, sekilas dilihat Nja anak muda itu sedang tengkurap di atas batu cadas dengan tertawa dua senang menghadapi serentetan benda dua. Waktu Yan Hek memperhatikan, kiranja benda dua itu adalah ke-18 buah boneka tanah pemberian Taipilo Jeng Tempohari. Anak muda itu telah menaruh boneka dua itu secara terpisah di sana-sini, sebentar dia membariskan boneka dua itu, lain saat boneka itu disuruh perang dua-an. Sungguh asyik dan senang sekali anak muda itu dengan barang permainan Nja itu. Ketika melihat di atas badan boneka dua itu penuh terdapat garis merah dan titik dua hitam, segera Yan Hek mendekatin Nja, benar juga seperti apa yang telah didugan Nja, memang titik dua hitam itu menunjukkan berbagai hiatu di atas tubuh manusia dan garis merah itu adalah jalan Jaurat Dua Nadi. Yan Hek menjadi teringat kepada kejadian dahulu ketika ia bertanding dengan Taipilo Jeng di atas gunung Pakbongsan, kepandaian Taipilo Jeng tak kala itu hanya keras pukulan Jha dan ilmu Kim Najil Hoat yang banyak perubahan Jha dan cepat. Sesudah bertanding lebih satu jam, akhir Jha Yan Hek telah menang setengah jurus sehingga Taipilo Jeng lantas mundur teratur. Ilmu silat Taipilo Jeng memang sangat tinggi, tapi mengutamakan kepandaian luar dan bukan kepandaian dalam tau luakang, akan tentang tanda dua latihan luakang yang terlukis di badan boneka dua itu mungkin sangat cetek dan mentertawakan. Segera Yan Hek mengambil salah sebuah boneka itu, ia lihat tanda dua hiatu dan garis dua urat nadi yang terlukis itu memang benar adalah pengantar latihan luakang yang tepat, pada umumnya cara dua permulaan melatih luakang dari berbagai golongan dan aliran tiada banyak bedanja seperti apa yang terlukis di atas boneka dua ini dan tiada sesuatu pun yang perlu dirahasiakan. Apa barangkali Taipilo Jeng kemudian sadar bahwa kepandaian Jha yang tak dapat melebih tokoh lain adalah disebabkan kekurangan Jha dalam ilmu luakang, maka entah dari mana dia telah memperoleh delapan belas buah boneka itu dengan maksud hendak tidak mejakinkan luakang untuk mengimbangi kepandaian Jha yang sudah ada. Tapi untuk mejakinkan luakang dengan baik toh tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat saja, padahal usia Taipilo Jeng sampai ajal Jha sudah lebih delapan puluh tahun, maka luakang yang dikehendaki Jha itu terpaksa dilatih Jha di acilat saja. Hahaha, sungguh lucu demikian pikir Yan Hek dan tanpa terasa acir Jha ia bergelak tertawa. Anak muda itu ikut tertawa, kata Jha, paman tua, tentu Jha kau geli melihat boneka dua ini berjenggot dan bukan anak dua, tapi semuan Jha telanjang bulat, maka Jha kau tertawa geli. Jha memang menggelikan, ujar Yan Hek sambil tertawa. Lalu ia memeriksa boneka dua lain lagi, ia lihat hiatu dan urat dua nadi yang terlukis di atas boneka dua itu satu sama lain berbeda dua. Yang dua belas buah melukiskan cingkeng cap DJI meh, jaitu dua belas urat nadi tetap di atas tubuh manusia. Sedangkan enam buah lain Jha melukiskan enam urat nadi aneh di atas tubuh manusia, padahal urat nadi aneh itu mesti Jha berjumlah delapan, jaitu apa yang disebut kikengpat meh. Tapi sekarang dua urat nadi, jaitu cengmoh dan tai meh yang paling ruwet dan paling susah dipahami itu terjata tidak ada, jadi boneka dua itu kurang lengkap. Diam dua Cia Yan Hek membatin, boneka dua yang dianggap benda mestika dan selalu dibawa oleh tai pilo jeng ini terjata tidak lengkap. Padahal wakang yang dia ingin belajar ini adalah ilmu kasaran saja, asal dia mengundang seorang murid salah satu perguruan ilmu silat yang melatih wakang untuk memberi petunjuk, maka dengan mudah akan dapat dipahami Jha. Tapi, Jha, matelumlah, dia adalah tokoh angkatan tua yang kenamaan, masakah dia mau merendahkan diri untuk minta petunjuk kepada orang lain? Ia lantas terbajang lagi pada pertandingan Jha melawan tai pilo jeng dahulu, meski acir Jha dia menang setengah jurus, tapi kemenangan Jha itu diperoleh secara kebetulan saja, selama satu jam bertarung dengan mati duaan itu beberapa kali ia sendiri pun menghadapi bahagia maut, kalau dipikir sekarang, sungguh untung sekali bagi Jha. Coba kalau waktu itu tai pilo jeng sudah mempunjai dasar lukang yang kuat, tentu tidak sampai setengah jam diri Jha sudah dihantam terjungkal ke dalam jurang oleh tai pilo jeng. Dan baru saja ia hendak tinggal pergi, mendadak terpikir lagi oleh Jha, jika bocah ini sedemikian senang Jha memain boneka dua ini, kenapa aku tidak mengajarkan lewekang yang terlukis di atas boneka dua itu pada Jha supaya dia nanti cong hawe ejitmo, tenaga dalam jalan tersesat sehingga mengakibatkan kematian atau kelumpuhan, dan mungkin juga akan binasa. Dahulu aku cuma bersumpah takkan menggunakan kekerasan kepada orang yang mengembalikan medali wasiat padaku, kalau sekarang dia mampus sendiri karena salah melatih lewekang, hal ini dengan sendirin Jha bukan salahku dan bukan aku yang membunuh Jha sehingga aku tidak melanggar sumpah. Jha, ku kira jalan inilah yang paling baik. Demikianlah tindak tanduk Jha Yan Hek memang Jha tergantung kepada pikiran Jha seketika itu saja. Walaupun dia suka pegang teguh tentang kepercajaan, terutama apa yang pernah dia janjikan sendiri, tapi dalam hal tingkah laku dan cara berpikir bagi Jha adalah bukan apa dua dan tidak berharga sepesarpun. Karena itulah segera ia pegang pula sebuah boneka itu dan berkata, Hi, anak kecil, apakah kau tahu apa artinya titik dua hitam dan garis dua merah di atas boneka ini? Anak muda itu berpikir sejenak, kemudian menjawab, boneka dua ini sedang sakit, mengapa sakit Tanja Yan Hek dengan heran? Tahun yang lalu aku pun pernah sakit dan sekujur badanku timbul tutul dua merah seperti ini, ujar si anak muda. Yan Hek menjadi tertawa geli. Katanja, itu adalah sakit gabak. Tapi apa yang terlukis di badan boneka ini bukan penjakit gabak, melainkan rahasia cara belajar ilmu silat. Kau telah menjaksikan aku menggendongkah sambil berlari secepat terbang, kepandaianku itu bagus atau tidak sampai di sini, agar dapat memperteguh keinginan anak muda itu akan belajar ilmu silat, maka ia lantas meloncat ke pucuk sebatang pohon, dengan kaki kiri ia menahan di atas dahan, sekali menjendel, kembali ia meloncat ke atas lagi, lalu menurun dengan pelahan ke dahan pohon, kemudian meloncat pula ke atas dan begitu seterusnya sampai beberapa kali. Pada saat itulah tiba dua di udara terbang lalu dua ekor burung gereja. Karena Cia Yan Hek sengaja hendak memperlihatkan kepandaian jah yang tinggi, segera kedua tangan jah menjulur ke atas, sekali rauk, tahu dua kedua ekor burung itu sudah tertangkap oleh njah. Kemudian ia melompat turun ke bawah dengan enteng sekali. Bagus! Bagus! Kepandai Yan Hebat demikian puji si anak muda sambil menekpuk tangan dan tertawa. Waktu Yan Hek membuka telapak tangan jah, segera kedua ekor burung gereja itu pentang saja hendak terbang pergi, tapi baru saja saja burung itu menggelepak sekali, tiba dua dari telapak tangan Cia Yan Hek timbul serangkum tenaga dalam sehingga kekuatan terbang burung dua itu dipunahkan. Anak muda itu tambah senang demi melihat telapak tangan Cia Yan Hek terbuka, tapi dua ekor burung itu hanya mengelepakkan saja-sajak dan tetap tidak sanggup meninggalkan tangan jah. Segera ia berteriak dua, Ha! Bagus! Bagus! Sungguh menarik, sungguh permainan menarik sekarang kau boleh coba kata Yan Hek dengan tertawa. Lalu ia menjerahkan kedua ekor burung itu kepada si anak muda. Segera anak muda itu memegang burung dua itu dengan kencang dan tak berani membuka tangan jah, kuatir terlepas. Nah, ketahuilah bahwa apa yang terlukis di badan boneka dua itu adalah cara melatih ilmu yang hebat, demikian Yan Hek menerangkan dengan tertawa. Rupanya kau telah membela tua bangka itu dengan mati duaan, makanya dia berterima kasih dan menghadiahkan boneka dua itu padamu. Ini bukan barang mainan biasa, tapi adalah benda mestika yang susah dinilai. Asal kau berhasil melatih ilmu yang terlukis di atas boneka dua itu, tentu kau pun dapat membuka tanganmu dan burung dua itu takkan mampu terbang pergi. Wah, menarik juga jika demikian, aku akan coba dua melatih jah kata anak muda itu sambil membuka kedua tangan jah. Karena tangan jah tidak dapat mengeluarkan tenaga dalam, dengan sendirin jah kedua burung gereja itu lantas pentang sajak dan terbang ke atas. Yan Hek tertawa terbahak dua. Tapi dilihat jah kedua ekor burung gereja yang sudah terbang meninggalkan tangan anak muda itu setinggi 1-2 meter, mendadak burung dua itu terjungkal lurus ke bawah dan kembali jatuh ke dalam tangan si anak muda, burung dua itu terjata sudah kaku, rupanya sudah mati. Keruan kejut Yan Hek tak terkatakan sehingga suara tertawan jah berhenti seketika. Secepat kilat ia pegang uratna di tangan si anak muda, tangan yang lain menuding hidung anak muda itu sambil membentak. Kau, kau adalah murid si bangsa tua tingput si, bukan? Le, lekas mengaku biarpun si Yan Hek adalah seorang gembong persilatan yang telah banyak berpengalaman, tapi bicara tentang si bangsa tua tingput si suaran jah menjadi agak gemetar juga. Kiran jah dia menjadi kaget demi melihat cara anak muda itu membunuh kedua ekor burung gereja, terang itulah ilmu berbisa Han Ihbian Chiang, pukulan lunak berbisa dingin, yang menjadi kemahiran tingput si. Ilmu yang mahalihai dan jahat itu sampai dua saudara sekandung tingput si sendiri, jaitu tingput si yang juga tidak bisa. Tapi sekarang anak muda ini terjata sedemikian mahir menggunakan ilmu itu, tampaknya paling sedikit sudah terlatih 10 tahun laman ja, maka pasti anak muda itu adalah ahli waris tingput si. Chiayan Hek cukup kenal tingput si, ilmu silat tokoh itu sangat tinggi, tindak tanduk nja aneh dan susah diduga pula, bahkan sangat keji dan licin. Nama julukan jajalah T.J.E.J.Putkosi, artinya satu hari tidak lebih dari empat, jaitu orang yang akan dibunuh nja setiap hari hanja empat saja, jadi lebih banyak satu orang menurut ketentuan saudara sekandung nja, jaitu tingput sen. Demi terpikir bahwa anak muda ini telah memperoleh ajaran ini hardih bian chiang yang menjadi andalan tingput si, andaikan bocah ini bukan keturunan nja tentu adalah murid nja. Padahal medali wasiat nja sendiri itu diterima kembali dari anak muda ini, rupanya segala sesuatu ini memang sengaja telah diatur oleh tingput si, sebab itulah maka betapapun didesak anak muda ini tetap tidak mau memohon sesuatu apa padan nja, rupanya akan tunggu sampai saat teracir yang menentukan barulah akan dikemukakan. Besar kemungkinan saat ini tingput si sendiri sudah berada di atas motian ke. Berpikir demikian, seketika chia yan hek menjadi tegang, ia coba memandang sekeliling nja, meski tiada nampak sesuatu yang mencurigakan, tapi sekilas itu di dalam benak nja sudah timbul macam dua pikiran, selama beberapa hari ini aku telah banyak memakan daharan yang dimasak oleh anak muda ini, entah di dalam makanan itu dia taburi racun atau tidak. Jika tingput si bermaksud membuat celaka padaku, entah rencana apa yang telah diatur nja, dan anak muda ini adalah alat tingput si, entah apa yang akan dia minta agar aku mengerjakan nja dalam pada itu karena pergelangan tangan nja dipegang dengan kencang sehingga seperti ditanggam, si anak muda menjadi meringis kesakitan dan segera berseru, ting, tingput si apa, aku, aku tidak tahu karena gugup nja tadi, maka sekuat nja chia yan hek telah cengkeram pergelangan si anak muda, sekarang demi ingat ada kemungkinan tingput si sudah berada di sekitar situ dan menjaksikan dia mengani aja seorang anak kecil, hal ini tentu akan menurunkan derajat nja sebagai seorang tokoh terkemuka, maka ia lantas lepas tangan dan berseru, motian ke ini jarang didatangi oleh orang kosan, jika laut ting. Loh si sudah berada di sini, mengapa tidak perlihatkan dirimu saja berulang dua ia berseru sehingga suara nja berkumandang jauh menggema lembah pegunungan itu, namun sampai lama sekali hanja terdengar suara angin menderu dua saja tanpa sesuatu jawaban orang. Yan hek coba menjemput burung gerja yang sudah mati itu, ia merasa bangkai burung itu kaku dingin, ia coba meremas nja sedikit. Bangkai burung itu berbunji kresek dua, jata isi perut burung itu telah membeku menjadi es batu. Dari ini dapat diketahui bahwa dasar kepandayan hanih bianci yang yang dilatih anak muda itu sudah mencapai tiga atau empat bagian. Jika ting put si yang menggunakan ilmu berbisa itu tentu bangkai burung itu sudah mebeku menjadi es seluruh nja sampai dua bulun nja sekalipun. Diam yan hek terkesiap. Ia berpaling dan berkata dengan suara ramah, adik cilik, tingkah lakumu sekarang sudah ketahuan, buat apalagi kau masih berlagak pilon? Lebih baik kau mengaku saja ting losi itu pernah apamu ting losi? Aku, aku tidak kenal, siapa dia demikian jawab si anak muda. Baik, jika kau tidak mau mengaku, maka cobalah kau memakisi maling tua ting losi itu, kata yan hek. Kau pernah mengatakan bahwa kata dua maling tua adalah matian pada orang lain, dia toh tidak berbuat kesalahan apapun padaku, kenapa aku mesti memaki dia sahut anak muda itu? Lama dua yan hek jadi gemas, sungguh dia ingin sekali hantam lantas membinasakan anak muda itu. Tapi lantas terpikir pula, rupanya ting putsi percaja kau takkan mengingkar kepada sumpahku sendiri dan takkan mengganggu orang yang mengembalikan medali wasiat padaku, maka anja ia menjuruh anak muda ini ikut aku ke tas tebing ini tanpa khawatir, sebenarnya cia yan hek anja saling mengenal nama saja dengan ting putsi dan tidak pernah bertemu muka, maka di antara mereka juga tiada selisih paham atau permusuhan apa dua. Tapi demi teringat dirinja mungkin sudah terjeblos di dalam perangkap ting putsi yang terkenal keji itu, mau tak mau yan hek lantas merinding. Kemudian ia tanja pula kepada si anak muda, adik cilik, kau pun jahan ih bian ciang ini sungguh sangat lihai, sudah berapa tahun kau melatih jah apa itu hon ih bian ciang? Entahlah, aku tidak tahu, sahut si anak muda. Muka cia yan hek berubah masam, kata nja dengan aseran, kalau ditanja, semua nja kau jawab tidak tahu. Memang nja kau anggap aku orang sucia ini manusia goblok ada apakah engkau marah dua padaku? Sang, sungguh aku tidak tahu. Ah, barangkali karena aku memikin mati kedua ekor burung yang kau tangkap itu. Tapi kepandayan pamantua sangat hebat, maukah engkau terbang ke udara untuk menangkap dua ekor lagi? Bukankah engkau menjatakan hendak mengajarkan caranja menangkap burung sehingga burung dua itu tidak dapat terbang dari telapak tanganku? Bagus, biarlah aku lantas mengajarkan kepandayan ini padamu, kata yan hek. Lalu ia ambil sebuah boneka yang terlukis siatu dan urat dua nadi itu, kata nja pula, ilmu ini tidak susah untuk dilatih, jauh lebih gampang daripada kau melatih hanih bian ciang. Ini, sekarang aku mengajarkan apalan nja padamu, asal kau ingat dengan baik, lalu melatih nja menurut titik hitam dan garis dua merah yang terlukis di badan boneka ini, tentu dalam waktu singkat kau akan dapat menguasain nja, segera ia mengajarkan satu kalimat demi satu kalimat apalan sejurus ilmu yang yang keng padan nja. Tak terduga si anak muda itu tampak nja cukup cerdas, pula sudah memiliki beberapa bagian dasar hanih bian ciang. Namun entah pura dua bodoh atau memang sungguh dua terjata dalam hal hyatul, urat nadi, cara bernafas dan mengerahkan tenaga, sama sekali ia tidak becus. Sebabnya cia yan hek hendak mengajarkan yam-yam keng padan nja, jaitu semacam ilmu yang bertenaga dalam maha panas, tujuan jai Allah ingin memunahkan tenaga dingin yang ditimbulkan hanih bian ciang yang telah dimiliki anak muda itu, lalu akan dibikin nja pula agar tenaga dalam yang maha panas itu sesat ke urat nadi yang salah sehingga antara panas dan dingin saling bertentangan, akibat nja anak muda itu tentu akan binasa. Sudah tentu yam-yam keng itu tak dapat dilatih dengan baik dalam waktu singkat, untuk bisa mengimbangi hanih bian ciang yang dimiliki nja sekarang sedikit nja harus berlatih selama beberapa tahun, kalau tidak tentu tidak cukup untuk membinasakan anak muda itu. Tapi sekarang anak muda itu mengaku sama sekali tidak paham apa dua tentang hiat cu dan sebagai nja, diam dua cia yan hek mendongkol. Sekarang kau berlagak bodoh, kelak kalau kau sudah tahu rasa barulah kenal kelihayanku. Demikian pikir nja. Karena itu ia pun berlaku sabar sedapat mungkin dan menjelaskan tempat dua letak hiat cu yang bersangkutan menurut apa yang terlukis di badan boneka itu. Dalam keadaan demikian anak muda itu terjata tidak bodoh lagi, tapi dapat memahami dengan cepat, ingatan nja juga cukup kuat. Lalu yan hek mengajarkan pula caran nja mengatur pernapasan dan suruh anak muda itu berlatih sendiri. Untuk selanjut nja, tiap dua hari selain melatih ilmu dua itu seperti biasa ia pun pergi berburu, lalu memasak, sedikit pun tidak menjurigakan ilmu yang diajarkan oleh cia yan hek pada nja itu. Semula cia yan hek merasa khawatir kalau ting putsi datang ke motian ken untuk menjerang nja, untuk menjaga kemungkinan itu maka ia telah mengerak rantai besi yang panjang itu ke atas. Seng waktu berlalu dengan cepat, hari berganti bulan dan bulan berganti musim, dalam sekejap saja setahun sudah lalu, selama itu tiada seorang pun yang berusaha naik ke atas tebing yang curam itu, bahkan di atas motian ke seluas belasan li itu pun tiada terdapat orang asing. Karena persediaan beras dan garam sudah hampir habis, cia yan hek terpaksa harus membelinja ke bawah gunung. Tapi ia tidak tega membiarkan anak muda itu tinggal sendiri di atas gunung, khawatir kalau ada orang datang ke situ dan menculik nja, jika terjadi demikian, hal ini berarti dia menjerahkan mati hidup nja sendiri kepada orang lain. Sebab itulah ia lantas mengajak anak muda itu kemanapun dia pergi. Ia membeli bahan makanan seperlunja ditambah minjak dan garam, baju, sepatu, dan kaos kaki. Selam turun gunung cia yan hek selalu berlaku waspada, namun mereka dapat pulang ke atas gunung tanpa mengalami halangan apa-apa. Keadaan begitu telah mereka lewatkan lagi selama beberapa tahun. Dalam setahun mereka suka turun gunung satu dua kali, habis belanja apa yang perlu mereka lantas cepat dua pulang ke atas gunung lagi. Sementara itu usia anak muda itu sudah menjadi delapan belas sampai sembilan belas tahun, perawakan jah sekarang tinggi besar, kekar dan kuat, bahkan lebih tinggi daripada cia yan hek. Selama itu cia yan hek tetap berlaku hati dua sekali, di waktu malam dia tidak tidur bersama di dalam satu gua. Di waktu makan juga mesti membiarkan anak muda itu mencoba nja dahulu untuk membuktikan di dalam makanan itu tiada diberi racun. Sehabis itu baru dia berani makan daharan yang disajikan itu. Sehari dua selain mengajarkan lewekang kepada anak muda itu, untuk omong iseng saja ia merasa enggan. Untung nja anak muda itu sejak kecil juga telah diperlakukan secara dingin oleh ibu nja seperti sikap cia yan hek sekarang. Maka ia tidak merasakan kejanggalan atas perlakuan cia yan hek itu. Malahan ibu nja sering mendam perat dan memukul dia, sebaliknya cia yan hek tidak banyak bicara, tidak tertawa dan tidak marah pada nja. Karena tiada pekerjaan lain, maka selain berburu dan memasak, kerja anak muda itu hanya berlatih lewekang untuk melewatkan tempo yang senggang. Sesudah beberapa tahun, lambat laun yam yam kang yang dilatih nja itu pun hampir mendekati selesai nja. Cia yan hek sendiri sejak dulu mengalami sesuatu urusan yang mengecewakan pada waktu dia berusia 30 tahun, lalu dia tirakat di atas motian kei dan jarang lagi berkelana di dunia kangong. Tapi selama beberapa tahun teracir ini, setiap kali terpikir ada kemungkinan dia sedang diincar oleh seorang tokoh aneh seperti Ting Put Si, maka siang dan malam dia selalu kebat kebit dan hidup tidak tenteram, terpaksa setiap saat ia pun selalu waspada. Maka selain dia agiat berlatih ilmu silat perguruan jah sendiri, ia mejakinkan pula tiga macam ciang hoat, ilmu pukulan dengan tangan terbuka, dan kun hoat, ilmu pukulan dengan kepalan, yang khusus digunakan menghadapi lewekang lawan yang berbisa dingin. Dalam waktu beberapa tahun bukan saja Yam Yam Kang yang dilatih si anak muda sudah hampir selesai, bahkan kekuatan Cia Yan Hek sendiri juga maju pesat, jauh berbeda kalau dibandingkan pada waktu ia bertemu dengan si anak muda dahulu. Pagi hari itu Yan Hek melihat si anak muda sedang berduduk di atas batu cadas di sebelah timur sana dan asjid melatih. Dari ubun dua anak muda itu tampak mengepulkan uap tipis. Itulah tanda tenaga dalam yang dijakinkan itu sudah mencapai tarap yang masak. Diam dua Yan Hek membatin, anak setan, sekarang sebelah kakinmu sudah berada di ambang pintu acirat, ia tahu latihan anak muda itu baru akan selesai menjelang lohor nanti, maka ia lantas tinggal pergi. Ia gunakan ginkang yang tinggi dan berlari sampai di tengah hutan cemara yang berada di belakang puncak gunung. Tak kala itu embun belum lagi kering seluruh Nja, hawa masih sejuk segar. Yan Hek menghirut nafas dalam dua, lalu dihembus Nja kembali dengan pelahan. Habis itu mendadak sebelah tangan Nja menjodok ke depan, menjusul tangan yang lain juga memukul dengan cepat, badan Nja lantas menggeser pula mengikuti pukulan duanya itu dan menjusul kian kemari di tengah pohon dua cemara itu. Makin lama makin cepat lari Nja dan kedua tangan Nja juga naik turun bekerja dengan teratur, terdengar suara cerat-kerat yang perlahan, pukulan duanya tiada henti Nja diarahkan ke batang pohon. Lari Nja bertambah cepat, sebalik Nja makin lama pukulan Nja makin lambat. Jadi kakin Nja bekerja Nja tambah cepat, sebalik Nja tangan Nja makin pelahan bergerak Nja. Tapi cepat Nja tidak terburu dua, sedangkan pelahan tidak mengurangi keganasan Nja. Njata ilmu silat Nja sekarang sudah mencapai puncak Nja kesempurnaan. Saking semangat Nja mendadak Cia Yan Hek berswip Njaring, Plak-plak, dua kali pukulan Nja tepat mengenai batang pohon cemara, seketika terdengar suara gemersik, lidi cemara telah rontok sebagai hujan. Tapi Yan Hek lantas keluarkan ilmu pukulan Nja, beribu dua lidi cemara itu telah dipukul mumbul kembali ke udara. Dari atas pohon lidi cemara itu masih terus bertebaran jatuh, tapi tetap tak bisa jatuh ke tanah karena terguncang kembali ke atas oleh angin pukulan Cia Yan Hek. Hendaklah maklum bahwa lidi cemara itu mempunjai bobot dan kecil, tidak seperti daun pohon biasa yang enteng dan mudah kabur terbawa angin. Tapi sekarang angin pukulan Cia Yan Hek itu mampu membuat lidi cemara sebanyak itu kabur ke atas, jatah sekali tenaga dalam Nja sudah dapat dikeluarkan dengan menurut sesuka hati Nja. Begitu banjak lidi cemara yang berterbaran itu sehingga berubah menjadi suatu gulungan bajangan yang membungkus rapat di sekeliling tubuh Cia Yan Hek. Agak Nja dia sengaja hendak menguji sampai betapa hebat Nja Lua Kang yang telah dijakinkan Nja selama ini, maka ia masih terus mengerahkan tenaga dalam, lidi cemara itu diperlebar dan didorong lebih ke depan. Dengan meluas nja lingkaran bajangan lidi cemara, dengan sendiri nja tenaga dalam Nja menjadi susah dikuasai secara merata, maka lidi cemara yang berada paling luar itu lantas bertebaran jatuh ke bawah. Tapi mendadak Cia Yan Hek menarik nafas dalam-dalam dan tenaga Nja tiba-dua terpencar cepat keluar sehingga lidi cemara yang jatuh itu dapat dicenggah. Sungguh girang sekali Cia Yan Hek, ia terus mengerahkan tenaga dalam Nja, ia merasa setiap gerak-gerak kaki dan tangan Nja dapat dilakukan dengan lancar, jiwara Nja seakan dua sudah bersatu padu tak terpisahkan lagi. Sampai agak lama juga, ketika dia mulai menahan tenaga Nja, mulailah lidi cemara itu bertebaran jatuh ke tanah sehingga berwujud sebuah lingkaran hijau di sekeliling Nja. Selagian Hek berseri dua puas atas lua Kang Nja sendiri itu, sekonjong dua air muka Nja berubah hebat. Ternjata entah sejak kapan, tahu dua di sekeliling Nja sudah berdiri sembilan orang. Kesembilan orang ini semua Nja bersenjata dan sedang memandang ke arah Nja tanpa berkata. Dengan kepandaian Cia Yan Hek yang sudah sedemikian tinggi Nja, jangankan orang hendak mendekati dia, andaikan masih sejauh satu dua li tentu juga akan diketahui oleh Nja. Soal Nja tadi ia sedang asjik mengerahkan tenaga dalam Nja untuk melatih sejurus pek ciam jing ciam, ilmu pukulan jarum hijau, perhatian Nja terpusat kepada ilmu Nja itu sehingga kedatangan orang dua yang sama sekali tak disangkan Nja itu tak diketahui Nja. Padahal Motian Ke itu selaman Nja tak pernah dikunjungi orang luar. Sekarang mendadak kedatangan tamu tak diundang sebanjak itu, maka Yan Hek Insaf pendatang dua itu tentu tidak bermaksud baik. Tapi ia menjadi besar hati pula ketika diketahui pendatang dua itu berjumlah sembilan orang. Maklum, selama beberapa tahun ini yang diakwatirkan Hanja Tingputsi yang berjuluk Tjejit Putkosi itu. Ia tahu betul, baik Tingputsi maupun Tingputsem selaman Nja suka jalan sendirian dan tidak pernah bergerombol dengan orang banjak. Kedua saudara sekandung itu pun tidak akur satu sama lain dan jarang berada bersama. Sekarang pendatang dua itu berjumlah sembilan orang, terang di antara mereka tiada terdapat Tingputsi, karena itulah ia pun tidak perlu jiri lagi. Waktu dia perhatikan lebih jauh, tiba-dua ia mengenali tiga orang di antaran Nja, Nja itu seorang tinggi kurus, seorang Tojin dan seorang bermuka jelek. Itulah tiga orang yang telah mengerojok dan membinasakan Tai Pilojin gaulu. Yan Hek ingat betul menurut pengakuan mereka kepada Tai Pilojin bahwa mereka adalah orang dua tiang lotang. Sesaat itu timbul macam dua pikiran dalam benak Cia Yan Hek. Tak peduli siapapun juga, kalau datang Nja ke atas motian kek itu dilakukan secara diam dua, terang ini terlalu memandang rendah kepada Nja dan tidak gentar untuk memusuhi Nja. Padahal selaman Nja di ati ada permusuhan apa dua dengan pihak tiang lotang. Lalu apa maksud tujuan kedatangan mereka ini? Jangan dua seperti halnya Tai Pilojin, mereka pun akan memaksa Nja masuk menjadi anggota tiang lotang mereka. Ia menaksir kekuatan Nja cukup untuk menghadapi ketiga orang yang sudah dikenal Nja itu. Tapi bagaimana harus melajani pula ke enam orang yang lain? Dilihat Nja usia ke enam orang yang lain itu semua Nja sudah lebih empat puluh tahun, dua di antara Nja terang memiliki wakang yang tinggi. Kemudian ia lantas menjapa dengan tersenjum, apakah saudara dua ini adalah sobat dari tiang lotang? Maafkan aku tidak menjambut kedatangan kalian secara mendadak ini. Entah ada kepentingan apa, mohon penjelasan, kesembilan orang itu sering tak membalas hormat. Tadi mereka telah menjaksikan tenaga dalam Chia Yan Hek ketika memainkan Pek Chiam Jing Chiang tadi. Mereka tidak menjangka kalau Chia Yan Hek sedang memusatkan perhatian dalam latihan Nja itu sehingga tidak tahu akan kedatangan mereka, sebalik Nja mereka mengira Chia Yan Hek sengaja tidak buberis dan anggap penting datang Nja mereka itu. Segera seorang tua di antara Nja yang berbaju kuning menjawab, kedatangan kami ini terlalu kurang sopan, diharap Chia Sian Sing suka memaafkan, melihat nandanan orang tua itu, muka Nja pucat, bicara Nja lemah seperti orang yang berpenjakitan, tiba dua Yan Hek ingat seseorang, segera ia bertanya, apakah cuan ini adalah Tio Chiu Senjun Pwee Taihu? Orang tua itu memang betul Tio Chiu Senjun, sekali pegang lantas nyuh, Pwee Taihu, si tabib sakti si Pwee. Nama lengkap Nja adalah Pwee Hek Chiu. Ia merasa bangga juga demi mengetahui Chia Yan Hek mengenal nama Nja. Ia batuk dua-dua kali, lalu menjawab, ah, Chia Sian Sing terlalu memuji saja. Julukan Tio Chiu Senjun itu sungguh malu aku menerima Nja, Pwee Taihu terkenal suka bertindak sendiri kemanapun pergi untuk menolong derita sesama Nja, entah sejak kapan juga telah masuk ke dalam tiang lopang Tanja Yan Hek. Kekuatan seorang adalah terbatas, tapi kalau kekuatan orang banjak bergabung untuk kesejahteraan sesama manusia, maka kekuatan ini tentu akan besar, sahup Pwee Hek Chiu. Chia Sian Sing, kedatangan kami ini memang terlalu sembrono, diharap engkau jangan marah. Sudah tentu kedatangan kami ini ada urusan penting yang harus disampaikan kepada Pang Cu kami, maka sedilah Chia Sian Sing menghadapkan kami kepada beliau, siapakah gerangan Pang Cu kalian Yan Hek menegas dengan heran. Mungkin Chia Hai sudah terlalu jarang berkecimpung di Kang Ngong, maka pengetahuanku menjadi cetek sehingga nama Pang Cu kalian juga tidak tahu. Tapi mengapa kalian mencari Nja ke sini ke sembilan orang itu tampak kurang senang atas jawaban Yan Hek itu. Pwee Hei Chiu Kmi raba dua jenggot Nja yang pendek itu sambil batuk dua beberapa kali, lalu kata Nja pula, Chia Sian Sing, Chia Pang Cu kami adalah kawan karibmu dan selalu berada bersama, dengan sendiri Nja segenap anggota Tiang Lok Pang kami juga sangat menghormati Chia Sian Sing dan tak berani kurang sopan sedikitpun. Tentang gerak gerik Chia Pang Cu kami, sebagai kaum bawahan selaman Nja kami tidak berani ikut campur. Soal Nja adalah karena Pang Cu sudah terlalu lama meninggalkan markas dan banyak urusan yang menantikan penjelesaian Nja, ditambah lagi pada saat ini ada dua urusan maha penting yang mendesak, maka, maka Nja begitu mendapat kabar bahwa Chia Pang Cu berada di atas motian ke sini, segera juga kami mencusul ke sini dengan cepat.